Buya Yahya menjawab Buya Yahya menjawab Terima kasih Bu Baik Itu adalah termasuk salah satunya yang diajarkan baginda Nabi Yaitu dengan sebutan istilah tawassul dengan amal soleh Kita mau melakukan satu amal baik Membaca Al-Quran atau surat ikhlas Dan Ya Allah Lapangkan kubur anakku Ampuni dia dan seterusnya adalah boleh Hanya tidak harus 4.400 berapa tadi itu Sudahlah masalah itungan Jangan terlalu terfokus pada itungannya Yang penting Anda baca yang benar nanti Gara-gara itungan-itungan Seribu boleh, dua ribu boleh Seratus boleh, seratus satu boleh Jadi masalah itungan Tidak harus dengan itungan semacam itu Anda boleh berapa Surat ikhlas berapa kali Membaca Al-Quran berapa kali Dan setelah itu Anda mohon Ya Allah Jadikanlah kubur anakku lapang Dan berikan kenikmatan dan seterusnya Itu adalah dibenarkan Dan itu adalah cara Termasuk salah satu cara Berdoa yang menjadi sebab mudah Dikabul oleh Allah Kan kita bisa saja berdoa begini Ya Allah Ampuni anakku Tapi dengan baca Al-Quran Ya Allah dengan baca Al-Qur'anku Ampuni anakku Lebih cepat lagi Karena doa saja ada Allah menjanjikan untuk Menerimanya Apalagi dengan cara yang lain Apalagi dibaringin sedekah Ya Allah dengan sedekahku ini Ampuni anakku Akan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton